Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 6 Mei 2023, Pekan Pascah yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama, aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, dan apa juga yang kamu minta, dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Akhir-akhir ini, istilah haters atau pembenci semakin mengemukah. Dalam segala hal, sebaik apapun perbuatan seseorang, haters rasanya selalu ada. Santo Paulus dan Santo Barnabas mengalami penolakan dari haters. Bahkan orang-orang yang tidak menyukai mereka menghasut orang banyak untuk menolak kedua rasul itu. Alasan haters dikatakan dengan jelas, yaitu mereka menolak karena iri hati. Ketika hati digelapkan oleh hal-hal negatif seperti iri, dengki, kesombongan karena merasa diri terhormat atau suci, perasangka buruk dan lainnya. Maka orang cenderung tidak mau memberi kesempatan pada orang-orang yang membawa hal baik kepadanya. Namun ada juga orang yang dikatakan bukan orang yang layak justru menerima pewartaan para rasul. Buah keterbukaan mereka adalah sukacita. Hati yang terbuka untuk percaya membuahkan sukacita. Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil bahwa mereka yang percaya akan mengalami dan melakukan hal-hal yang besar dalam kuasa Tuhan. Kita mohon rahmat keterbukaan hati agar kita tidak menjadi haters, tetapi penerima dan pelaksana sabda Tuhan yang penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, jauhkanlah kami dari kesombongan dan iri hati. Mampukanlah kami untuk selalu berpikir dan bersikap baik terhadap sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam merenungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkas Dalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.